Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wala ahli sayyidina muhammad Kawan-kawan dalam video kali ini Kembali saya membahas tentang Filter air nazava Yang ini kita bahas ini adalah Nazava Murni Dulunya itu dijual dengan Brand atau merek Nazava Riam Tapi sekarang sudah ganti nama Tapi ganti nama aja Secara desain sih sama Tapi apa yang membuat saya tertarik adalah Karena ada warna baru Jadi ini warna saja ya kawan-kawan Kualitas ya tetap bagus seperti dulu Nah ini saya akan membahas sekali lagi Untuk kawan-kawan yang mungkin Belum pernah nonton sebelumnya Karena saya yakin pasti ada subscriber yang baru Nah apa sih gunanya ini Sambil kita bongkar aja dulu ya Karena nanti sambil kita bahas Apa fungsinya Yang jelas ini adalah Filter untuk membuat air minum Nah ya Bahannya yang dibuat itu air minumnya Bisa dari air sumur Bisa dari air hujan Bisa juga air sungai ya kawan-kawan Nah nanti juga saya akan Membahas beberapa Pertanyaan dari kawan-kawan ya Nah ini Sambil saya susun ya Kita ngobrol sambil kita susun Nah ini nanti Letaknya ada di bawah Seperti ini Nanti saya tata lebih rapi ya Sini paling atas Tutupnya Seperti ini Oke Nah disini Ya kawan-kawan Ini adalah filternya Atau saringannya Jadi bagaimana sih Proses Pembuatan air minum ini Ya Jadi Istilahnya kalau Bilang Pembuatan air minum Kurang tepat ya Tapi Pengolahan air minum lah ya kawan-kawan ya Jadi nanti Air minum Yang mau kita Olah itu ya Bahan Bakunya Ya misalkan air sumur Gitu ya Ini akan kita tuangkan di atas ini Lalu nanti Di tengah-tengah sini Akan ada filter yang kita pasang sini Ya kan Jadi nanti Air yang kita masukkan sini Dia akan menembus filter itu Lalu Perlahan-lahan dia akan netes ke bawah Memang butuh waktu beberapa jam Hingga Semua air yang di atas itu pindah ke bawah Ya Nah namun Ya nggak usah khawatir ya Karena ini kan Kapasitasnya 16 liter Sehingga kawan-kawan Meskipun semalaman Airnya baru penuh di bawah Ya udah nggak apa-apa Toh konsumsinya kita kan Paling juga Nggak sampai 10 liter per hari ya Sehingga Udah cukup lah Gitu ya Baik Sekarang kita akan Pasangkan aja ya Filternya Jadi dia Filternya seperti ini Nanti kita akan bahas Bagaimana cara kerjanya Kok bisa dia Memfilter air Menjadi bersih Dan layak minum Karena kok kelihatannya Sederhana gitu Tapi Ternyata bisa Untuk kita andalkan Membuat air minum ya Karena Baik Kalau dilihat Dari atas Seperti ini Kemudian bagian bawahnya Seperti ini Ya Jadi ini ada selang Yang menjuntai Seperti ini Sepertinya ini Tanpa selang pun bisa ya Kalau mau dicopot Nggak apa-apa Tapi selang ini Bisa mempercepat Aliran air ya Dia Ada Efek Siphoning lah Istilahnya ya Kanon Oke Sekarang kita akan Pasangkan Sedemikian rupa Oh iya Saya lupa Di sini Kita pasangkan Kerannya juga Kanon Nah Seperti ini Kita copot dulu ya Baik Jadi Sudah selesai kita rangkai ya Kanawan Jadi Simple aja Jadi ini adalah Base atau Tatakannya Kemudian ini adalah Container Penampung air bersih Kemudian ini adalah Container untuk Memasukkan air baku Jadi bagaimana prosesnya Untuk pertama kali Kawan-kawan Ya sebelum menggunakannya Maka Isilah ini sampai penuh dulu Kemudian tunggu Beberapa Beberapa jam Atau semalaman lah ya Biarkan air Sampai pindah ke bawah semua Nah setelah itu Air yang Pertama kali tersaring ini Dibuang aja dulu ya Kawan-kawan Jadi ini Ibaratnya proses Pembersihan lah Gitu ya Nah Selanjutnya Lakukan hal yang sama Lalu Yang proses penyaringan kedua Boleh mulai kita konsumsi Nah selanjutnya Enggak harus nunggu Sampai Sampai habis ya Jadi misalkan Disini masih segini Terus kita ingin Isi setengah lagi Ya gak apa-apa Jadi terserah aja Atau misalkan Tiap malam mau tidur Kita isikan air Lalu besoknya Akan pindah ke sini Semua Nah jadi seperti itu ya Kawan-kawan Cara kerjanya Mudah saja Lalu kawan-kawan mungkin Penasaran Bagaimana sih Cara kerjanya ini Ayo kita bahas ya Sekarang ya Jadi bagaimana Tadi kawan-kawan Perhatikan disitu ya Jadi Ini wadah Yang bagian atas Misalkan Lalu ini ada Filternya Nah filter ini tadi ya Kawan-kawan Kan kelihatan Warnanya putih ya Jadi seginilah tadi Warnanya putih Nah putih itu Sebetulnya dia adalah Keramik Ya karena dia terbuat Dari keramik Tentu pori-porinya itu Sangat kecil ya Pori-porinya itu Hanya 0,4 Mikron Atau mikrometer Nah dengan ukuran sekecil ini Maka Bakteri Tidak akan bisa Menembusnya Karena bakteri itu Ukurannya 99% Itu di atas 0,4 Mikrometer Ya Sehingga Ya bakteri Akan berhenti di Permukaan Filter sini ya Nah seperti itu Jadi ini Kebanyakan Kalau kita ngomongin Air minum Itu bakterinya Adalah bakteri E.coli Ya jadi Ini Terbukti Sudah Sudah teruji ya Kau nonton Beberapa kali Di uji di lab Bahkan mendapatkan Sertifikat WAO juga Ya Badan Kesehatan Dunia Baik selanjutnya Setelah melalui Filter ini Jadi ini kan Pemfilteran Secara fisik ya Jadi kalau ada Debu Bahkan bakteri Tadi itu Dia tersangkut ke sini Nah kemudian Nggak hanya Di situ ya Kau nonton Nanti di bagian Lapisan dalamnya Jadi ini Dilapis lagi Di dalamnya ya Nanti saya Tambahkan gambarnya Yang secara Lebih bagus ya Kanan Di sini saya hanya Ingin menjelaskan dulu Nah lapisan Kedua ini Nah ini adalah Lapisan Perak ya Jadi ion perak Yang mana Di sini dia Berfungsi untuk Membunuh Bakteri ya kan Jadi bakteri Kalaupun ada yang Lolos Dia akan Dibunuh oleh Lapisan ini Nah kemudian Selanjutnya Adalah Filter terakhir Kawan-kawan Jadi di sini ini Ada lagi Materialnya Yaitu apa Di sini adalah Karbon aktif Jadi apa fungsinya Karbon aktif Karbon aktif ini Adalah untuk Menghilangkan bau Dan warna Sehingga kalau Kawan-kawan Tadinya air sumurnya Mungkin ya Mungkin agak Agak-agak Kekuningan sedikit Atau ada bau Bau nggak enak Nanti itu Setelah lewat Yang tengah ini Lewat karbon aktif Dia akan Hilang Baunya Tapi dengan catatan Nggak terlalu ekstrim Kalau bau banget Di sini bisa berkurang Tapi bukan Sama sekali hilang Baik seperti itu Nah kemudian Air yang Udah masuk ke sini Ini tadi kan Airnya mengenang Segini Air masuk Lewat yang putih-putih Tadi Nah kemudian Air akan Disalurkan ke bawah Nah ini Sebetulnya Bisa aja netes Gini ya Namun Ditambahkan selang Agar apa Agar dia Ada efek menarik Efek siphoning Kalau saya sebutkan Dia ada efek menarik Sehingga Ini terbukti Bisa mempercepat Aliran Tetesan air Jadi Dia ditambung Di wadah bawah sini Kemudian Saya gambarkan Di samping aja ya Di sini Kemudian Dialirkan Dengan Kran Nah selanjutnya Udah siap Diminum Baik sekarang Kita akan Bahas Pertanyaan dari Kawan-kawan Nah beberapa orang Cukup banyak Yang menanyakan Keamanan Menggunakan Filter air Nazaba ini Jadi Saya juga Menggunakannya Kawan-kawan ya Sehingga Saya tidak ragu Untuk mengatakan Bahwa Aman untuk Menggunakan ini Dan memang Layak minum Dan nyatanya Memang sudah Ribuan unit Terjual Bahkan Nazaba ini Kadang juga Digandeng oleh Pemerintah Untuk Menyediakan Penyediaan Air minum Di Daerah-daerah Jadi Kemarin juga Nazaba ini Menjadi Salah satu Kontributor Atau Narasumber Di Acara WWF World Water Forum Yang mana Dihadiri oleh Negara-negara Di seluruh dunia Yang mana Penyelenggaranya Di Bali Waktu itu Jadi Disitu Sudah membuktikan Bahwa Nazaba ini Kualitasnya Diakui dunia Nah kemudian Pertanyaan selanjutnya Yang paling sering Diajukan Adalah Nah ini saya rangkum Aja ya Karena banyak sekali Ada yang bilang Bagaimana pak Kalau air saya Banyak mengandung Kapur Bagaimana kalau Air saya asin Bagaimana kalau Air saya mengandung Zat besi Atau Mengandung besi Bukan zat besi Mengandung besi Jadi simpelnya Gini Kalau air baku Kalian Itu aman Direbus Dan kalian minum Maka Dia bagus juga Untuk digunakan Di Filter sini Jadi Jangan berharap Air yang Sifatnya Jelek Itu kalian Masukkan Di sini Gak bisa Jadi Air yang Kalau ada Sifatnya Yang jelek Misalkan Banyak mengandung Kapur Maka dia Harus diolah Dulu Dengan Menggunakan Filter Nah Nazava Sendiri Juga Menyediakan Beberapa Macam Filter Untuk Kondisi Air yang Berbeda-beda Ini saya Tampilkan Di layar Aja Karena saya Enggak Apal Satu Persatu Jadi Kalau Kondisi Air Kalian Itu Khusus Mengandung Ini Mengandung Itu Maka Harus Melalui Filter Yang Besar Dulu Di mana Di situ Akan Dihilangkan Kadar Kandungan Misalkan Kapur Kandungan Kapurnya Akan Dihilangkan Dulu Baru Kemudian Dimasukkan Kesini Jadi Gak Bisa Semuanya Langsung Masuk Jadi Intinya Tadi Seperti Itu Kalau Air Minum Kalian Biasanya Dimasak Itu Bisa Diminum Maka Artinya Dia Juga Aman Untuk Digunakan Disini Oh Ya Disini Mungkin Ada Yang Belum Tahu Juga Yang Kalian Masukkan Disini Air Mentah Jadi Kalian Gak Perlu Untuk Memasak Sehingga Disini Kalian Bisa Menghemat Gas Ataupun Minyak Yang Untuk Merebus Air Nah Kalau Dibanding Antara Pembelian Ini Sama Tiap Kali Mau Bikin Air Minum Merebus Maka Sudah Diperhitungkan Bahwa Penggunaan Filter Air Nazapa Ini Jauh Lebih Hemat Nah Perkiraannya Untuk Kualitas Air Yang Biasa Biasa Saja Ini Bisa Sampai 7000 Liter Jadi 7000 Liter Itu Ya Hitung Sendirilah Kalau Kita Minumnya Cuman 1000 Liter Per Tahun Berarti 7 tahun Kita Baru Ganti Filter Nah Filter Ini Tentu Saja Misalkan Tiap Seminggu Sekali Atau Mungkin Dua Minggu Sekali Mungkin Dia Akan Perlu Dibersihkan Tergantung Dari Kebersihan Air Bakunya Nah Kalau Dia Udah Terlihat Coklat Coklat Pokoknya Kelihatan Kotor Kita Bisa Membersihkannya Menggunakan Ini Jadi Ini Bisa Dilepas Dulu Filternya Kemudian Kita Gosok Pakai Ini Gosoknya Gak Usah Banyak Banyak Cukup Gosok Sedikit Kalau Kotorannya Sudah Hilang Sudah Cukup Karena Kalau Kita Gosok Banyak Banyak Maka Permukaan Keramiknya Akan Hilang Banyak Nah Kemudian Setelah Ini Sering Kita Bersihkan Misalkan Udah Dua Tahun Kita Bersihkan Terus Lama Lama Dia Akan Menipis Nah Kalau Udah Menipis Maka Kita Perlu Menggantinya Dengan Yang Baru Karena Filternya Udah Terlalu Tipis Jadi Udah Tidak Efektif Lagi Nah Bagaimana Kita Tahu Bahwa Filter Ini Sudah Terlalu Tipis Maka Kita Bisa Mengukurnya Dengan Menggunakan Alat Ukur Jadi Ketika Kita Beli Satu Paket Ini Udah Disediakan Alat Ukurnya Bagaimana Cara Ngukurnya Ya Ini Filter Kita Gini In Aja Kanon Seperti Ini Sepertinya Dilepas Dulu Waktu Kita Bersihkan Dilepas Jadi Ketika Selesai Dibersihkan Coba Diukur Nah Kalau Ini Kan Masih Baru Sehingga Tidak Masuk Kalau Kita Udah Gosok Mungkin Dua Tahun Udah Makin Menipis Maka Dia Akan Masuk Ketika Udah Masuk Maka Disitulah Waktunya Kita Membeli Filter Yang Baru Nah Kemudian Banyak Juga Yang Bertanya Kepada Saya Pak Berapa Hasil Pengukuran TDS Berapa Hasil Pengukuran PH Jadi Gini TDS Maupun PH Itu Tergantung Air Baku Juga Seperti Tadi Saya Bilang Kalau Aman Kalian Masak Terus Kalian Minum Berarti Dia Juga Aman Untuk Disini Sehingga Kalau Ada PH Terlalu Tinggi Seperti Saya Bilang Tadi Harus Di Olah Dulu Menggunakan Filter Yang Besar Tadi Yang Saya Tampilkan Gambarnya Nah Kemudian Ngomongin TDS TDS Itu Total Solid Yang Mana Itu Kandungan Mineral Di Dalam Air Nah Kandungan Mineral Itu Sekali Lagi Tergantung Air Bakunya Jadi Jadi Kalau Kawan-kawan Tanya Apakah Ini TDS Rendah Sebetulnya TDS Sendiri Itu Masih Diperdebatkan Karena Apa Air Minum Yang Merk Sangat Terkenal A Titik Itu TDS Tinggi Jadi Meskipun TDS Tinggi Tapi Dia Dinyatakan Sebagai Air Yang Sehat Sementara Banyak Juga Air Minum Lain Seperti Merk Merk Cleo Misalkan Itu TDS Sangat Rendah Bahkan Nol Nah Disitu Juga Mengatakan Bahwa Air Mereka Murni Jadi Mana Yang Bagus Yang TDS Tinggi Atau Yang TDS Nol Yang Murni Sehingga Kembali Apakah Air Minum Yang Disaring Dengan Nazawa Murni Apakah Dia Aman Diminum Dari Berbagai Pengujian Yang Sudah Dilakukan Di Berbagai Daerah Itu Terbukti Aman Nah Bagi Kawan-kawan Yang Tertarik Untuk Membeli Produk Nazawa Murni Murni Ini Ini Bisa Dibeli Di Beberapa Toko Online Ada Di Shopee Ada Di Tokopedia Nanti Linknya Akan Saya Setelakan Di Kolom Deskripsi Lihat Di Bawah Video Ini Silahkan Kalian Klik Jadi Ini Harganya Hampir 500.000 Rupiah Nah Apakah Mahal Sebetulnya Kembali Kalau Dibandingkan Dengan Kita Memasak Air Itu Masih Lebih Murah Kalau Kita Membeli Ini Apalagi Kalau Dibandingkan Dengan Membeli Air Galon Ataupun Bahkan Yang Isi Ulang Masih Lebih Murah Menggunakan Yang Ini Baik Jadi Kalau Kalian Tertarik Silahkan Lihat Di Kolom Deskripsi Di Bawah Video Linknya Saya Sertakan Di Sana Baik Jadi Sekian Dulu Mudah-mudahan Informasi Yang Saya Berikan Kali Ini Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menyaksikan Sertakan Berikan Sertakan Bermanfaat Di Bi Rosalie Du Terima kasih.